Ya pemirsa hari raya Idul Fitri tinggal dalam hitungan hari dan warga di ibu kota biasanya pulang ke kampung halaman saat hari raya. Bukan saja ibu kota ya warga yang wah udah merantau pulang ke kampung halaman itu udah tradisi. Namanya mudik. Mudik ya dan pasti menempuh perjalanan panjang selama lebih dari 8 jam dan itu harus dilalui pemudik ya. Apalagi jalur-jalur yang spesifik. Nah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang panjang ini? Kita akan membedahnya bersama pakar nutrisi dan kesehatan Dr. Tan Shot Yen. Dr. Tan mudik tidak nanti? Oh enggak kampung saya tetap disini aja. Kampungnya disini saja ya. Nah tapi kan biasanya kita sudah sibuk ya mempersiapkan diri tapi yang bawa mobil biasanya bergantian juga itu memang harus sangat fit. Nah apa saja nih dok yang harus kita persiapkan? Oke dengan durasi tayang yang sangat singkat saya ingin menjelaskan banyak sekali hal. Yang pertama adalah biasanya orang kalau mau budik itu siap yang namanya kopi. Nah siap minuman berenergi. Siap macem-macem yang enggak penting banget. Ya karena kita tidak boleh ngantuk ya harus siaga terus. Tapi itu enggak penting banget padahal orang tuh kalau ngantuk mestinya tidur ya kan. Ada yang bilang kopi. Tapi kan di jalan. Saya jadi stres. Sebentar dulu. Tahu enggak kopi itu memberi dampak apa aja? Memang efek yang langsung kita rasakan 15 menit setelah kita ngopi itu rasanya kinclong. Tapi tunggu dulu. Itu hanya kalau misalkan belum kita ngantuk baru kita minum kopi. Tapi kalau kita udah terlanjur ngantuk baru kita ngopi tetap aja belas turun. Tidak, tidak langsung nyala begitu? Oh enggak, enggak segampang itu. Jadi kalau memang kita udah ngantuk baru kita ngopi itu cara ngopi yang salah. Itu triknya minum kopi. Oke berarti misalnya tetap harus minum kopi. Minum pada saat belum ngantuk. Minum justru sebelum ngantuk. Nah yang menjadi menarik adalah ketika kita minum kopi ya. Kita itu suka tabrakan dengan yang sebetulnya kopi yang sudah badan kita bikin. Tahu enggak kita menghasilkan kopi sendiri sebetulnya. Bagaimana maksudnya? Namanya kita sebut sebagai kortisol. Ya kortisol tidak berefek seperti kafein pada kopi. Tetapi kita punya anak ginjal. Anak ginjal kita menghasilkan hormon namanya kortisol. Nah kortisol ini tinggi pada jam sekitar 8 sampai 9 pagi. Lalu kemudian jam 12 sampai jam 1 siang. Dan setengah 6 sore hingga setengah 7 malam. Jadi kalau itu adalah jam-jam ketika kortisol kita lagi tinggi. Lalu kita minum kopi. Waduh double the effect dan itu bahaya. Double the effect jadi apa dampaknya pada tubuh kita? Karena kortisol itu justru meningkatkan gula darah. Itu saat ketika gula darah kita lagi tinggi. Kita lagi alert. Kita lagi apa namanya terjaga sepenuhnya. Dan kita sedang dalam keadaan nyaman. Jadi itu adalah kondisi sebetulnya sangat fit. Jadi kalau Anda mau rapat mulailah jam 8 sampai jam 9 justru. 8 sampai 9 kemudian 12 sampai. Ya jam 12 sampai jam 1. 12 sampai 1. Lalu kemudian setengah 6 sore sampai setengah 7 malam. Jadi jangan minum kopi di jam ketika kita punya kortisol justru sedang tinggi. Itu ada tips aja. Tapi yang lebih penting daripada kopi adalah yang kita takutkan. Orang kalau tidak biasa minum kopi. Nah lalu kemudian mulai kopi. Maka akan terjadi yang disebut dengan pembiasaan. Ini yang bahaya. Pembiasaan. Dan lalu yang lebih penting lagi adalah terjadi intoksikasi atau sudah mulai keracunan kopi. Keracunan kopi bukan berarti Anda itu minum kopi lebih dari 4 gelas sehari. Tapi seringkali juga pada orang yang tidak terbiasa minum kopi. Lalu karena dia harus melakukan sesuatu dia merasa sekarang saatnya minum kopi nih. Lalu kemudian yang terjadi adalah nomor 1. Dia punya jantung berdebar. Itu sudah pasti. Yang kedua. Begitu Anda mulai kencing lebih banyak. Nah banyak orang pergi mudik. Itu biasanya justru nyiapin kopi bukan nyiapin air. Kalau saya mudik sih lebih baik saya pakai 1 galon air di dalam bagasi. Karena apa? Justru kopi itu membuat kita menjadi sering kencing. Airnya kita dehidrasi. Karena berarti sifatnya diuretik juga ya. Diuretik persis ya. Jadi bodo banget kalau malah minum kopi. Jadi sering pipis malahan. Dan yang berikutnya orang mudik biasanya nggak mau minum banyak. Karena dia takut aduh nanti kencingnya nggak enak nih. SPBU-nya penuh jorok, jijik dan sebagainya. Akhirnya istilah orang Jawa tuh ngampet. Wis lebih baik nggak usah minum daripada minum nanti dikit-dikit pipis. Kesalahan terbesar apa? Yang kita lakukan pada saat kita tidak terlalu mau banyak minum karena takut macet dan sebagainya. Dan itu dampaknya di tubuh kita? Ya nomor satu jelas kita pengen pamer kan. Pengen pamer kan kalau pulang kampung wajahnya cantik, incelong, kusam. Lecak gitu loh ya. Jadi dehidrasi itu berefek pada masalah banyak sekali. Tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Harus minum ya. Betul. Hipertensi juga kumat. Biasanya bekal juga adalah tentu minuman berenergi ya. Karena langsung-langsung nyala nih. Langsung siaga jadinya kalau minum itu. Nah ini yang menakutkan. Minum minuman berenergi itu kaya dengan gula. Makanya rasanya manis. Kedua kafein. Dan kafein itu dampaknya sama dengan si kopi. Saya pernah ketemu ada satu orang ayah pergi mudik. Dia minum kopi plus minuman berenergi. Dia pikir dia bisa ekstra strong selama perjalanan. Bersamaan atau? Ya tumbang dia. Langsung tumbang. Kenapa sosok itu bisa tumbang? Orang itu bisa tumbang pada saat minum berbarengan? Nomor satu. Karena itu minuman bukan makanan. Padahal energi itu hanya bisa dicapai kalau kita makan dengan baik. Jadi pelihara lah pola makan yang udah pernah kita ajarin berkali-kali. Pola makan yang sehat dan seimbang. Dan selalu menggunakan ada sayur, ada buah. Justru itu memberikan kita judul lebih. Maksudnya ini kalau minuman berbarengan sih kita di jantung kita dipacu untuk bekerja. Dipaksa tidak natural. Itu adalah stimulan. Keliatannya kita jadi hebat gitu loh. Tapi yang berbahaya adalah justru kita jadi tidak awas. Nah ini yang saya takutkan. Seringkali orang kalau ngopi dan minum meneman-meneman berenergi. Keliatannya dia itu kayaknya gesit ya. Tapi dia kehilangan kemampuan untuk membedakan sesuatu yang sifatnya motorik halus. Nah itu yang sifat kecelakaan, risiko kecelakaan akan jadi gampang muncul gitu loh ya. Jadi kita kehilangan motorik halus. Kita kehilangan konsentrasi yang lebih distinktif untuk bisa membedakan mana kondisi bahaya, mana kondisi. Jadi bawaannya pengennya makgereng terus gitu loh. Berarti ada resiko yang luar biasa di situ untuk keamanan juga. Betul. Dok, katakanlah misalnya kita bilang ya sudahlah kan cuma setahun sekali saya minum minuman berenergi. Atau saya minum kopi khusus untuk perjalanan mudik saya. Kan tidak tiap hari. Apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita memang bukan peminum minuman berenergi. Tapi sekali-sekali saja hanya untuk kesempatan mudik. Oke ini bicara tentang yoyo. Jadi tubuh kita akan menjadi kaget luar biasa. Badan kita akan menjadi shock. Karena dia tidak mendapatkan asupan yang semestinya. Justru yang paling penting adalah ketika Anda siap mau mudik. Sekarang ini, mumpung seminggu sebelum mudik. Pertahankan gaya hidup yang baik, olahraga, konsentrasi ibadah, muka jadi kinclong, minum yang cukup ketika kita sedang sahur atau sedang berbuka. Lalu yang lebih penting lagi adalah bicara tentang pamer. Nah justru ini, ini risiko orang mudik kadang-kadang pamer. Pamer handphone baru, pamer mobil baru, pamer baju baru. Tapi dia lupa, kita yang perlu pamer adalah gaya hidup orang kota. Itu juga sehat loh. Nah ini gaya hidup yang harus kita persiapkan sebelum mudik. Dan ini harus diawali dari sekarang-sekarang. Bukan besok mau mudik baru makan sehat. Oke, nah ini mudik sehatnya dokter Tan nih. Alam mudik sehatnya dokter Tan, apa saja nih dok? Nomor satu, jangan ngandelin bahwa kita itu bisa jajan di perjalanan. Ya, restoran sepat saji, nanti kita beli aja di apa namanya, tempat peristirahat res area, tempat peristirahatan di jalan tol. Nomor satu, kebersihan belum tentu terjamin. Kedua, kalau kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya badan kita dapetin. Akhirnya apa? Gorengan pun jadilah. Makanan instan pun jadilah. Ya kan? Nah lalu kemudian yang ketiga yang lebih penting adalah, sekali lagi, kebersihan. Yang kita sering mempermasalahkan adalah, gak enak kan kalau kita pulang kampung anak jadi diare. Anda akhirnya makan makanan basi. Tips yang paling baik adalah ketika Anda mau mudik dan bawa basket, keranjang. Rantang, bekal. Jadi harus bawa bekal sendiri ya dari rumah. Bawa bekal, sayur dan buah jangan dilupain. Yang kedua, tentu makanan sehat. Jadi artinya makanan sehat itu coba usahakan yang tidak bersantan dan tidak berbumbu terlalu banyak. Yang menyebabkan perut jadi masalah. Jadi kalau misalkan Anda biasa bawa nasi timbel. Nah nasi timbel itu suatu hal yang baik karena dibungkus dengan daun. Dan Anda makan satu porsi misalkan. Jadi nasinya gak dicoker-coker, gak dieker-eker itu loh. Ya justru kita mengorek-ngorek nasi itu membuat nasi jadi basi. Ya kalau itu bisanya untuk anak-anak. Kedua, makanan yang dipepes. Makanan yang dipepes itu juga terbungkus dengan daun. Jadi jaminan keselamatannya jauh lebih tinggi. Kedua, lebih awet. Ya terlalu kemudian telur pindang. Nah telur pindang itu masih ada cangkang telurnya. Kita kupas apabila kita butuh untuk dimakan saat itu juga. Dan yang lebih sering lagi keripik, berbagai macam keripik. Tapi keripiknya jangan digoreng. Masukin ke dalam oven. Keripiknya dipanggang. Keripiknya dipanggang. Jadi yang namanya tempe, yang namanya tahun, yang namanya oncom. Itu adalah makanan-makanan yang cukup awet untuk dibawa tanpa harus mempunyai risiko menjadi basi. Dan yang lebih penting lagi adalah buah. Makanlah buah yang ada kulitnya. Kayak jeruk dan sebagainya. Itu ketika dikupas, lalu kita bisa langsung makan. Daripada buahnya sudah dipotong, lalu jadi apa namanya? Teroksidasi. Jadi teroksidasi pasti. Kedua, jadi lodo, jadi letoy. Jadi bayangin kalau semangka sudah dipotong, sudah berair, baunya sudah tidak enak. Seperti kayak begitu. Nah ini dok, kalau misalnya tadi, ini saya sudah nengok-nengok ke meja ini. Ini janji, ini adalah janji amana. Ini juga buah yang sangat mudah ya, langsung ditaruh di tempat, ditaruh di samping supir gitu ya. Tinggal diambil. Saya dulu pernah beberapa tayangan kita yang lalu, kita pernah mengatakan kita mau bicara tentang kurma. Nah kalau pengen tahu kurma yang sebenarnya, ini adalah kurma yang benar. Kurma yang masih seger. Bukan manisan, kurma. Jadi kalau pengen tahu kurma, ini adalah kurma. Coba kalau mau dilihat lebih dekat. Masih berbentuk buah ya dok ya? Masih berbentuk buah. Dan ini seratnya tinggi banget ya. Saking tingginya sampai kalau dipotong, sengaja saya bawa pisau supaya kalau dipotong kelihatan bunyinya. Berarti kurma yang masih segar ya? Kurma yang masih segar. Belum dikeringkan, belum menjadi manisan. Lihat, seratnya sangat tinggi. Dan udah pasti nih ya, apa gulanya, berarti gulanya belum terkonsentrasi ya kalau di sini ya? Belum jadi manisan. Memang masih segar, fresh begitu ya? Kalau dipegang nggak bonyok, kalau dipegang keras. Ini yang namanya kurma beneran. Ya sayang sekali, ini tentu saja benda import. Kurma tidak tumbuh di bumi Indonesia. Nah yang menjadi penting adalah, ya ini nggak penting banget ya. Yang lebih penting adalah maksud saya, makan... Berarti maksudnya alternatifnya banyak lah ya. Alternatifnya banyak. Kita masih bisa makan kelapa, kita masih makan teman-temannya kelapa. Entah itu yang namanya buah lontar dan sebagainya. Tapi enak ya doknya, maksudnya lagi nyetir. Mungkin, waduh nggak boleh ya, tangan harus dua-duanya. Nggak, nggak boleh. Tangan harus tetap di sana. Nanti dimarahin sama Pak Polisi. Nah yang lebih penting adalah kalau kalian sedang mudik. Kusahakan untuk berhenti dan tidur. Sadar nggak, tidur itu adalah obat yang lebih manjur daripada kopi. Dan kalau dijumlahkan, kita minimal harus tidur delapan jam sehari. Jadi jangan mencelakakan anggota keluarga, jangan mencelakakan orang yang sedang dibawa. Nah kalau perlu memang seperti yang Vivi tadi bilang, supirnya gantian. Atau ya memang kita menyediakan waktu untuk berhenti di beberapa kota sebelum mencapai tempat tujuan. Sehingga kita bisa tidur dengan nyaman, kita tidur dengan enak. Dan yang lebih penting lagi, sekali lagi ingin saya ulang, nggak bakal bosen. Kalau kita mau pamer di kampung, tolong jangan pamer hasil THR. Yang kita pamerkan adalah orang kota bisa kok hidup sehat. Apa yang biasa dokter ya? Ini tidak bicara mobil baru dan sebagainya. Maksudnya bawa makanan-makanan. Iya, bawa makanan-makanan yang menunjukkan kepada orang desa atau orang kampung atau orang yang ada di udik sebelah sana. Bahwa kita ini bangsa yang kaya, kita punya solidaritas nasional. Itu yang mau kita angkat nanti beberapa minggu ke depan. Solidaritas nasional itu bukan berarti Anda habisin semua makanan yang ada di rak supermarket dalam bentuk kemasan dan makanan import, lalu ngeceng. Ada biskuit dari negara Anu, ada coklat dari negara Anu, nggak penting banget. Jadi kita tunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya banyak sekali makanan lokal. Ya, atau memang ya udah menikmati penganan lokal yang ada di daerah masing-masing. Oh ya gini, kita bawa uangnya aja cukup ya. Lalu kita belanjakan di daerah, kita masak dengan makanan-makanan bahan baku yang ada di daerah. Saya rasa itu jauh lebih bikin bangga. Oke, dok. Dok, satu lagi dok, kalau kita bicara soal ini mental. Ya, karena kalau kita sudah tahu lah ya bahwa ini akan macet ya. Ini kan mental pada saat mudik ya. Ini bagaimana apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita camkan di benak kita agar kita memang lebih siap mental menghadapi perjalanan yang cukup tangguh lah. Sekali lagi, isu tentang solidaritas nasional. Jadi mudik ini adalah mudik masal, eksodus dari kota-kota besar ya. Bahwa bereksodus, bahwa ini adalah suatu pekerjaan rame ya, pekerjaanan tahunan ya. Yang kita bisa mengatakan, nggak ada orang yang lebih penting. Jadi stop for rider deh kampungan ya. Jadi kalau memang mau mudik, siap macet ya. Oke, siap macet. Nggak peduli jabatannya apa, siap macet, nikmati, bikin itu yang namanya mobil menjadi rumah kecil. Ya, lengkap dengan segala keperluan ya. Lengkap dengan segala macam, kalau perlu bawa kantong plastik buat pipis. Aduh, oke. Oke, baik. Nah ini nih kondisi mudiknya. Berarti dok, enggak, dokter kan pernah mengatakan bahwa walaupun makan kita sehat, istirahat kita sehat, tapi kalau stres tidak bisa kita atasi, tidak bisa kita kelola, itu sifatnya sangat buruk juga untuk tubuh kita. Makanya agar tidak stres, makanya harus siap ya dok ya. Ya, ya namanya macet ya udah wajar. Baik. Kalau mau nggak macet ya pakai helipad. Pergi ke kampung pakai helikopter. Oh, itu dokter Tan dong ya. Oh, enggak, 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 enggak. Baik, enggak, 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 enggak. Jadi menikmati macet, menikmati hidup yang nyaman di perjalanan. Dokter, senang sekali bisa berbagi tips tentang bagaimana mudik yang sehat ya, sehat, aman, dan harus dipersiapkan dari sekarang, tubuh maupun mental kita. Betul, dan kita pulang mudik nggak boleh tekor, nggak boleh utang. Nggak boleh utang termasuk utang kesehatan. Dokter Tan Syotian, terima kasih telah berbagi. Selamat pagi Indonesia, selamat mudik. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, akan segera kembali.